Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat raven semuanya Pagi ini saya akan Ngetrip ya Ngetrip pendek Dari Tasik Malaya sampai Dengan stasiun Bandung Tentunya Trip ini merupakan trip yang Istimewa Karena saya akan Mencoba menjadi sultan Selama 3 jam saja ya Tentunya para sahabat sudah tahu Saya akan naik kereta apa Yaitu Kereta Mutiara Selatan Dengan kelas Priority Ini memang Boros-borosin Anggaran ya Karena Tadi yang sudah saya sebut Jaraknya sangat pendek Kita hanya melaksanakan Perjalanan 3 jam Namun selama 3 jam Nanti kita akan Mencoba menikmati Fasilitas yang ada Pada Kereta Mutiara Selatan Priority kelas ya Nanti pelayanannya Ataupun Keistimewaannya apa saja Silahkan disimak oleh Para sahabat semuanya Selamat Menyaksikan Okupansi penumpang di Stasiun Tasik Malaya Cukup Cukup lumayan banyak ya Ini adalah Calon penumpang Kamutiasra Selatan Arah ke Bandung Ini kebanyakan yang Ngejar Kerja di pagi hari ya nih Masih ngejar ya Karena nyampe Bandung ini sekitar Pukul 8 pagi Sepertinya Tidak akan lama lagi KA Mutiara Selatan Akan datang Ke Stasiun Tasik Malaya Sebelumnya Tadi sudah terdengar Gentah Berbunyi ya Tinggal nunggu Nons Dari Bapak PPKA Berbunyi ya Selatan Dari Stasiun Surabaya Dengan Tidak Berbunyi ya Stasiun Tandung Bagi para Perubah Kereta api Mutiara Selatan Supaya mempersiapkan diri Periksa Kembali tiket Serta Peranggahan Anda Dengan Sampai Tertinggal Atau Tentuk Kami Oleh Stasiun Anda Pususus Yang Panggian Kereta api Mutiara Selatan Dari Depan Belakang Akomotif Kereta Apogasi Kereta Priority Premium 1 Premium 2 Kereta Sekuti 2 Sekuti 3 Sekuti 4 Terakhir 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 Kereta Priority Ada di Posisi Depan ya Setelah Lokomotif Kemudian Kereta Kargo Baru Kereta Dengan Kelas Priority Sudah Terdengar S35 Nah Ini Dia Kereta Mutiara Selatan K131 Masuk Stasiun Tasik Malaya Wih Si Coklat Nanti Saya akan Berjalan Ke depan Karena Posisinya Berada Di Ujung Sana Oke Selamat Selamat Kembali Lihat ya sahabat Cukup banyak nih penumpang yang naik Dari Tasik Malaya Karena memang untuk Kelas eksekutif dan Kelas ekonomi Ini bisa dibeli secara gosok ya Selama ketersediaan Kursi ada Tarif parsial Di angka 70 ribu Untuk kelas eksekutif Dan ekonomi Di 60 ribu Kalau tidak salah Oh ternyata ada yang turun ya Dari kelas Priority Ini gentas sudah berbunyi ya Sebentar lagi akan diperangkatkan Ayo Kita masuk Untuk keberangkatan Semoga ada penumpang yang Memangkan masih Terada di bawah Mami persilakan Untuk segera naik Apakah saya perlukan ini Supaya mempersiapkan diri Selamat datang Terbaik juga pada perjalanan Ini saya di 5D Tempat duduk saya Ada di Sini ya Menunggu dicek Dipastikan Tidak salah tempat duduk Kereta mutirat selatan Diberangkatkan dari Stasiun Tasik Malaya Saya kira Sepi peminat ya Tapi ternyata Banyak peminat Semua seat Hampir terisi Kereta sudah berjalan Namun masih Dipastikan ya Beberapa penumpang Untuk Meyakinkan Tiket dengan tempat duduk Sama Tadinya mau Saya mereview ya Namun masih gelap Kita Akan Review yang Bisa saya review ya Jadi keterita mutirat selatan Prioriti kelas ini Tidak setiap hari Ada ya Tidak dioperasionalkan Setiap hari Tetapi Biasanya di Akhir pekan Berangkat dari Bandung Biasanya Jumat Malam Atau malam Sabtu ya Kemudian Sebaliknya dari Surabaya Kembalinya Di Minggu malam Atau malam Senin Nah ini Saya melaksanakan Perjalanan Di hari Senin Sampai Bandung ini Insya Allah Jam 8 pagi Barusan saya ditanya Pak Kondektur Baru Pak Kondektur Ini adalah Ya Exist sekali ya Dalam Medsos ya Pak Sabah Nanti saya akan Tag lah Channelnya Ataupun link-linknya Pak Kondektur Beliau ini Penerima penghargaan Best of the best Frontliner KHI Pada tahun 2021 Kemarin ya Oke Itu gak sih mas Oke Terima kasih Seperti biasa Kita diberikan Health Ticket ya Berupa Master Eh Master Masker Masker KN95 Yang sudah Upgrade ya Yang sebelumnya KF94 Dan juga Dikasih Minuman Mineral Oke terima kasih Nah ini ya sahabat Ternyata kita Dapat Free Peminjaman Selimut Persis Di KA Turangga Kalau saya pernah Naik KA Turangga Waktu itu ya Namun Namun karena Ini jaraknya Dekat Saya gak Akan pakai Nanggung Bentar lagi Juga ini Mode malam ini Akan di off Diganti dengan Mode siang Karena udah terang Oke Saya simpen aja Untuk Selimutnya Nanti aja Lewat Cipendai Aja mbak Masih ada Sekitar jam 6 ya Iya jam 6 aja mbak Barusan ditawarin Makan Tapi saya minta Jam 6 Sekitar Cipendai Gampang lah ya Berarti tadi Sudah Dikasih Apa aja ya Air mineral Kemudian Selimut Dan tadi Ditawari adalah Breakfast Pesarapan Pukul 5 lewat 4 8 Kereta Mutiara Selatan Masuk Stasiun Cipendai Pesarapan Cipendai Oke sahabat saat ini kereta Mutiara Selatan berhenti di stasiun Cipendai Seperti biasanya semua kereta akan berhenti di stasiun ini ya Tidak terkecuali kelas priority yang saya naiki ini pun harus berhenti Karena akan dilaksanakan pengecekan pada sistem pengereman Kemudian suhu roda dan pengisian air rangkaian Kereta priority yang sedang berdinas di KA Mutiara Selatan Ini memiliki kode kodifikasi K1 082 23 BD K1 berarti menunjukkan bahwasannya ini kereta termasuk kelas eksekutif 0 tidak memiliki mesin penggerak ya Berarti harus ditarik oleh lokomotif Kemudian 82 adalah pertama berdinas ya tahun 1982 Kemudian 23 adalah nomor urut ya atau nomor seri Sedangkan BD adalah dipo kereta Bandung Nah kalau ini adalah merupakan trendmark ya Ini E adalah memiliki kecepatan maksimum 100 km per jam Kemudian 40 itu merupakan berat total dari kereta ini adalah 40 ton Kemudian 5 merupakan bogi K5 Nah bogi itu adalah ini ya Roda kereta Barusan ada yang teriak-teriak kopi ya Karena memang di Cipendai ini Nah Katurnuhun bu Katurnuhun Jadi di Cipendai ini banyak ya penjual asongan Yang berada di luar stasiun seperti tadi Sebelumnya penjual asongan di stasiun Cipendai bisa naik sampai kereta Sekarang naik kereta sudah sangat nyaman Kemudian tingkat safety-nya pun atau keamanannya sangat tinggi Termasuk sekarang berhenti di stasiun Cipendai adalah untuk memeriksa Sistem pengermin tadi yang saya sebutkan ya Karena trek dari Cirahayu Cipendai nanti sampai dengan Lebak Jero Itu treknya berbelok-belok dan turun naik Ka Amutiara Selatan Persiapan diberangkatkan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!